Bismillahirrahmanirrahim Untuk membeli lauk dan mengelola keuangan dari sumbangan para donatur Meski begitu, segudang prestasi telah diraih pondok pesantren yang telah beroperasi selama 12 tahun ini Baik di tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi Di balik keberhasilan pondok pesantren ini, ada Andil Endang Irawan, pembina pondok pesantren Pengemudi ojek daring ini selalu menyisihkan sebagian pendapatannya Agar pondok pesantren yang dikelola bersama adiknya ini dapat terus berjalan Ada yang menghafal Al-Quran dari gunung, dari pelok sok, dari pesantren nurul iman Yang non-yayasan kita berdikari sendiri dalam keluarga Waktu kerja Endang tidaklah menentu Jika kondisi fisik mendukung, ia dapat bekerja hingga belasan jam diselingi beberapa kali istirahat Namun, jika fisik tak mendukung, pria 41 tahun ini hanya dapat bekerja beberapa jam saja Dalam sebulan, Endang menyempatkan waktu untuk mengunjungi pondpesnya Untuk memantau, sekaligus memberikan tausiah Saya hanya menyemangati bagaimana mereka dengan pondok pesantren ini Tanpa yayasan, saya non-yayasan Dengan ala kadarnya, dengan tidur hanya ala stiker Tidak kalahnya dengan pesantren-pesantren yang modern Yang pakai spring bed, yang pakai AC Kita tidak seperti itu, makan juga pakai daun Nah, saya juga memberikan makan juga pakai tempe tahu ala kadarnya Tapi saya tetap memberikan bagaimana dia harus semangat Menurut ilmu agama, walaupun keadaannya sangat miris Aura Fazira, salah satu santriwati di PPT Kinurul Iman ini misalnya Mengaku, kerap dilanda kebosanan dengan rutinitasnya mendalami ilmu agama Meski begitu, perempuan yang telah mondok di PPT Kinurul Iman selama 9 tahun terakhir ini Melihat Endang sebagai sosok yang mampu menyemangatinya Agar dapat terus mendalami ilmu agama Meski hanya sebagai pengemudi ojek daring Namun Endang terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pesantrennya Agar semakin banyak anak prasejahtera yang memiliki kesempatan mendalami ilmu agama Willy Jo, Cefir Al-Madina, Diomai Rizki, DAI TV